Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini dinilai masih sangat kecil. Ya, menurut data dari Kementerian Kooperasi dan UKM, rasio kewirausahaan Indonesia semester 2 di tahun lalu berada di level 3,47%. Rasio kewirausahaan Indonesia saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Meskipun jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia hingga semester 2 tahun lalu, sebanyak 64,2 juta unit, rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47%. Berdasarkan data global Entrepreneurs' Hip Index 2019, Indonesia masuk peringkat 74 dari 137 negara, di mana nilai indeks Indonesia setara seperti negara berkembang di Asia Tenggara seperti Vietnam. Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah wirausahawan di Indonesia masih rendah sehingga pemerintah berupaya mendorong menaikkan rasio kewirausahaan di tanah air. Hingga tahun 2024, Kementerian Kooperasi dan UKM menarikkan rasio kewirausahaan Indonesia di angka 3,94%. Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana ataupun rancangan PPRES pengembangan kewirausahaan nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP no. 7 tahun 2021 yang akan fokus melahirkan wirausaha baru. Ya, pemerintah untuk membahas tema kita hari ini, belajar bisnis lewat aplikasi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Budi Isman, beliau adalah CEO dan juga founder dari business.id. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Power Breakfast pagi ini. Oke, Pak Budi sebenarnya bagaimana sih Anda melihat tingkat kemunculan pengusaha baru atau wirausaha baru di Indonesia? Apakah ini sudah memasuki level yang ideal atau justru masih kurang banget nih Pak Budi? Sebetulnya sejak 10 tahun yang lalu ya, di mana saya 10 tahun lalu setelah pensiun dari pekerjaan profesional, saya membantu banyak entrepreneurs ya di Indonesia, sudah mulai peningkatan itu. Tetapi memang peningkatan dari kewirausahaan gitu dan entrepreneurship itu lebih banyak terfokus masih di kota-kota besar. Sedangkan mungkin populasi kita banyak sekali kan di rural area dan di daerah-daerah pedesaan. Jadi ini mungkin yang menjadi tantangan untuk kita semua adalah bagaimana mengkomunikasikan dan juga membuat motivasi untuk anak-anak yang di luar kota-kota besar. Jadi kalau dari sisi kota-kota besar sih menurut saya sih sudah cukup tinggi. Walaupun jumlah kita ini kan nampaknya banyak itu usaha mikro. Nah, oleh karena itu usaha mikro ini memang harus ditingkatkan supaya dia bisa masuk ke kelas small medium. Nah, disitulah mungkin potensial yang sebenarnya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah dan bisa betul-betul menyumbangkan terhadap tentunya perkembangan ekonomi cita. Begitu, Mbak. Pak Budi, kalau dari pengamatan Anda sendiri apa sih yang membuat kemunculan dari wira usahawan baru tidak se-akseleratif yang diharapkan? Ya, sebetulnya salah satu yang dari 10 tahun lalu yang sering saya diskusikan juga dengan pemerintah daerah dan sekelah-sekelah. Ini kan masalahnya itu kan masalah holistik ya. Tidak bisa dicarikan solusinya hanya dari satu bagian saja. Sebab kalau misalnya dari keluarga sendiri, kalau saya pergi ke daerah-daerah misalnya di luar kota-kota besar, kalau kita survei orang-orang tuanya itu mereka itu mau apa anaknya? Kebanyakan menjadi PNS gitu. Atau menjadi karyawan gitu. Jadi mungkin hampir 90% masih seperti itu di daerah. Nah, kalau kita tanya ke mereka anak muda di situ pun masih seperti itu. Jadi lingkungan keluarga itu juga mempengaruhi. Kemudian juga pendidikan. Nah, pendidikan ini kalau kurikulum yang dasar, yang ada di daerah-daerah maupun mungkin yang normalnya, entrepreneurship itu belum mulai dimasukkan sebagai unsur yang dianggap penting. Jadi kedua itu menurut saya menjadi paling penting. Kalau mau, serius. Berarti kita harus juga mendidik orang tuanya bahwa ada opsi yang lain sebetulnya di dalam kehidupan kita ini selain dari hanya jadi PNS atau karyawan. Plus, di edukasi kita sendiri mulai dari mungkin SD, SMP, SMA mungkin sudah harus mulai ada kurikulum yang memasukkan unsur-unsur entrepreneurship maupun berausaha itu. Oke, jadi ternyata ada faktor dari mindset juga gitu ya terutama bagi orang-orang yang tinggal di luar kota-kota besar nih menganggap kalau misalnya jadi PNS atau karyawan itu kayaknya lebih oke gitu Pak Budi ya. Betul sekali. Tapi menurut Anda sendiri, tahapan apa sih yang paling menantang bagi pelaku usaha baru ketika memulai sebuah usaha? Apa yang paling susah sih gitu? Yang sebetulnya yang kalau pengalaman saya selama ini yang paling susah itu kan sebetulnya adalah meyakinkan mereka bahwa bisnis itu bukanlah hanya sekedar sampingan gitu sehingga mereka mau mengambil risiko itu. Jadi risk taking itu yang istilahnya saya itu kalaupun orang-orang itu punya pengetahuan misalnya untuk menjalankan bisnis kalau mindsetnya untuk mengambil risiko itu tidak ada dan dia tidak menganggap bahwa wirausaha itu bagai bagian yang bisa menjadi kehidupan mereka yang bagus nantinya nah disitu mereka akhirnya nggak pernah-pernah mau mulai padahal untuk memulai itu memang harus ada risiko yang harus diambil gitu. Oke. kalau kita tahu ada beberapa platform ataupun mungkin hal-hal yang bisa kita akses untuk mengetahui tips and trick caranya untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses lah ya tapi bicara mengenai inklusifitas materi-materi tersebut seberapa inklusif sih sebetulnya pengetahuan mengenai dunia usaha ataupun dunia bisnis menurut Anda Pak Budi? nah itulah memang tantangannya kenapa juga kemarin itu sejak pandemi itu kami coba mendirikan platform edukasi bisnis ya secara online karena 10 tahun yang lalu saya melakukan ini ke 30 kota besar itu harus offline gitu jadi dari sisi reach-nya kita untuk menyampaikan misalnya motivasinya memubah mindsetnya itu nggak akan bisa banyak nah kalau di daerah-daerah harusnya memang tentunya harus kita mulai dari pemda-pemda mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi pun mereka nah kalau soal apa namanya itu bahan-bahan dan edukasi yang betul-betul bagus ya itulah yang akhirnya yang tidak didapatkan terlalu banyak ya yang bisa diakses langsung jadi inklusifitas itu memang menjadi problem juga sih menurut saya nah Pak Budi tadi kan Anda sempat menyampaikan nih kalau menurut Anda nih disayangkan sekali soal edukasi kewirausahaan yang nampaknya belum banyak diterapkan dari sisi pendidikan di Indonesia gitu ya harusnya mungkin dari SD, SMP, SMA gitu ada mata pelajarannya sendirilah gitu dan akhirnya Anda berinisiatif untuk melahirkan bisnis.id ini dan sejauh ini gimana sih keberadaan dari bisnis.id ini untuk memberikan solusi bagi mereka yang memang ingin menjadi pengusaha atau wirausahawan ya ini kan berangkat dari problem kami dulu ya waktu saya mencoba membangun wirausaha itu lewat yayasan pro Indonesia jadi kita keliling offline jadi selama hampir 7 tahun itu saya hanya bisa mengakses ya yang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang kami lakukan itu hanya sekitar 13 ribu parahal kalau dilihat dari tidur yang potensial itu mungkin jutaannya nah jadi selain dari waktu ada juga masalah tempat dan juga ada biaya jadi tiga itu unsur yang paling penting untuk mereka nah kalau kita lihat dari apa yang kami lakukan setiap tahun lalu pas sekitar setahun yang lalu itu dengan kita memberikan akses secara online gitu dengan yang free programnya modul-modulnya dan gratis ada juga yang tentunya berbayar tapi sangat-sangat murah dibandingkan misalnya mereka harus melakukannya offline nah dengan seperti ini akses misalnya dari Papua, dari Aceh sampai Papua itu bisa dulu itu problem banget untuk saya bisa mengakses seperti itu nah inilah salah satu mungkin saya tahu platform-platform yang lain pun ada gitu ya dan juga tentunya itu menjadi sesuatu yang bagus tetapi kami memang di bisnis.id memang menghususkan diri untuk pengembangan wira usaha saja gitu oke mekanisme edukasinya seperti apa Pak Budi yang ada di bisnis.id? jadi ada tiga macam ya jadi modulnya kita itu memang tidak banyak langsung gitu ya jadi kami membagi tiga program ada fundamental orang-orang yang baru dan ingin mengembangkan kemudian ada yang advance yang sudah lebih besar kemudian ada yang accelerate yang mungkin sudah pengen mungkin suatu saat dapat funding mungkin pengen IPO dan segala macam jadi kita kombinasikan modul-modul itu mereka belajar bisa lewat HP-nya ya dimana saja, kapan saja mereka mau atau komputernya mereka jadi mereka memakai e-course dengan video-video disitu juga ada list-nya, ada workbook-nya kita berikan plus setiap bulan kita berikan mentoring ke mereka itu supaya mereka kalau ada masalah-masalah yang ingin mereka tanyakan bisa langsung dan kalau kami nantinya ke daerah kami akan bertemu dan mencoba membina mereka langsung lewat offline setelah di online-nya itu oke jadi intinya bisnis.id ini hadir sebagai solusi dan menjawab problem-problem yang ada selama ini soal kebutuhan dari para wira usahawan gitu yang baru ingin terjun ke dunia usaha oke Pak Budi menyambung pertanyaan saya yang sebelumnya sejauh ini sudah ada berapa mitra yang bekerja sama dengan bisnis.id artinya yang mengajar atau trainernya itu sudah berapa banyak sih? jadi memang kita waktu mendirikan itu kita mengkurasi dulu dua jenis trainer dan mentor yang kita ambil satu adalah dari sisi profesional jadi orang-orang yang sudah bekerja puluhan tahun mungkin secara profesional, mempunyai skills tertentu dengan technical skills-nya mereka tapi juga punya passion ingin membantu entrepreneur di Indonesia termasuk yang small medium enterprise ini jadi itu satu, berarti itu ada sembilan orang yang sudah kita ambil dengan mereka yang sudah pernah jadi CEO, pernah jadi direksi, hampir semuanya pernah jadi direksi dan mulai dari bawah yang kelompok kedua yang kami ambil itu adalah para entrepreneurs yang sudah sukses kami bina gitu jadi sehingga mereka juga mempunyai skills dan pengalaman bagaimana mereka memulai dari bawah itu itu ada sembilan, jadi sekarang ini baru kita kurasi 18 mentornya itu karena kita mau betul-betul mentor yang tidak punya pengalaman sendiri mendirikan bisnisnya tetapi juga sekaligus profesional yang pernah menjalankan bisnis mulai dari yang kecil sampai yang besar sampai triliunan karena intinya kami ingin bukan bisnis ini kita pengen mereka itu di mentori orang-orang yang sudah punya pengalaman sampai suatu saat mereka kalau ada keinginan untuk IPO nantinya nah itulah yang makanya kita mengkurasi 18 orang itu sekarang tapi target kami sekitar 200 nantinya tetapi untuk yang tahun ini baru 18 itu yang kita ambil oke, meskipun 18 tapi kayaknya kan memang yang benar-benar ini ya, ahli gitu ya betul, oke, tapi juga yang ikutin bisa di seluruh Indonesia karena sekali kelas online gitu banyak yang bisa ikut serta gitu nah bicara mengenai pesertanya sudah berapa banyak peserta yang sudah mengikuti training di bisnis.id Pak Budi? jadi kalau dilihat dari sejarah kita itu ada sekitar 13 ribu tapi yang masuk untuk program yang baru ini sekitar 4, hampir 5 ribu ya sekitar 4.993 gitu ya, tepatnya gitu ya nah itu datangnya dari seluruh Indonesia dan memang 70 persennya masih dalam tahapan fundamental gitu ya kemudian ada sebagian sekitar 20 persen itu sekitar di tahapan advance-nya kemudian ada sedikit di sekitar akselerasi karena dalam program kita ini sudah ada yang hampir mencapai 1 triliun bisnisnya gitu dan sudah ada juga mungkin 2 atau 3 yang berkeinginan untuk IPO mungkin dalam 2-3 tahun ini gitu oke, tapi Pak Budi Anda sendiri melihat keberlangsungan dari bisnis yang Anda jalankan ini ke depannya seperti apa kemudian sisi bisnisnya juga seperti apa sih dari platform ini Pak Budi? ya kalau dilihat startup-startup education teknologi ya itu kan cukup berkembang ya mungkin yang salah satu yang terbesar itu yang seperti ruang guru tapi itu kan beda ya karena mereka lebih menyasar mungkin SD, SMP, dan SMA nah kami memang mengkhususkan diri untuk udara usaha kalau kita lihat dari apa yang dicanangkan pemerintah dan keinginannya ini adalah potensi tetapi di luar dari itu sebetulnya kalau kita lihat jumlah angka 65 juta yang dikatakan yang paling banyak itu mikro itu saja kalau mikro itu saja ada 1-2 juta saja yang betul-betul pengen serius itu potensiulnya kan sangat luar biasa ya baik dari sisi pengembangan bisnisnya sendiri tetapi juga bagi kita ya yang di dalam pendidikan wira usaha ini sendiri itu adalah pasar yang luar biasa besarnya dan ini tentunya modul-modul yang bisa dipakai hampir di semua area dan juga mungkin saja bisa dikembangkan ke luar negeri nantinya gitu oke sedikit ditarik ke belakang Pak Budi mungkin ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Anda kemudian menirikan business.id mengapa Indonesia memerlukan keberadaan dari pengusaha-pengusaha baru ini Pak Budi ya kalau kita lihat misalnya dari data statistik pemerintah itu kan juga hampir 60% sebetulnya ya dari GDP kita itu disumbangkan oleh SMI ini sebetulnya dan kalau kita lihat dari sisi sekarang pun ya pertumbuhan ekonomi kita mungkin 20 tahun yang lalu itu memang paling banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga sedangkan dari produksinya sendiri nggak terlalu banyak nah sehingga nanti keseimbangan itu kalau nggak dapat malahan mungkin infrastruktur dari atau model dari ekonomi kita menjadi timpang nantinya karena hanya konsumsi saja padahal kita nggak bisa memproduksi nah itulah makanya kami juga memfokuskan bukan hanya entrepreneur yang mau dagang tetapi betul-betul entrepreneur yang ingin memproduksi, membangun brandnya sehingga brandnya ini bisa menjadi brand lokal, nasional dan mudah-mudahan bisa juga menjadi brandnya global nah inilah yang ingin kita coba bangun infrastrukturnya baik, bisa saya simpulkan bahwa memang target dari bisnis SETAID ke depan adalah terus membantu lahirnya wira usahawan-wira usahawan baru di Indonesia gitu ya untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Pak Budi terima kasih sudah bergabung bersama kami sangat insightful, sukses selalu untuk bisnis SETAID dan juga sehat selalu sampai jumpa terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih